Intro Halo Sobat, kembali lagi di channel NisiStory Nah, kali ini kita akan jalan-jalan di area Lautan Pasir Bromo Sebelumnya kita sudah videokan tentang penginapan kita di GoPagupon by Jiwa Jawa Jika kalian mau menginap, bisa jadi referensi juga Bisa lihat di video kami sebelumnya Nah, sekarang kita ada di Lautan Pasir Bromo Kita tadi sebenarnya tidak merencanakan ke sini Cuma kita coba-coba, ternyata kok bisa ke sini Beli tiketnya langsung Nah, harganya itu Rp30.000 per orang Terus sama kartis motor itu Rp5.000 Jadi habisnya Rp65.000 Kita ke sini naik motor Yaitu Yamaha N-Max Tahun 2000 Tahun 2021 Akhir Nah, ini pemandangannya seperti ini Bagus sekali di sini Udaranya juga cukup dingin Kalau kalian ke sini pastikan pakai sepatu Sama, apa namanya Sarung tangan dan baju tebel Karena dingin sekali di sini Ini sekarang pukul 6.17 Ini aja masih dingin Itu Pemandangannya bagus Terus di sana itu Ada pura Nanti kita coba jalan ke sana Terus jalannya tadi yang menuju dari Hotel Bromo Permai Jadi sebelum Hotel Bromo Permai tadi itu ada pintu masuk Tadi kita tidak videokan Kita lupa videokan Karena memang ya tadi tidak Tidak merencanakan Setelah itu Turun Turunnya itu cukup curam Jadi kalau kalian bawa motor Harus hati-hati Kalau di sini Naik motor Boleh Kalau untuk mobil pribadi Tidak boleh Jadi kalau Mau ke sini pakai mobil pribadi Harus Wajib naik Jeep Nah, itu Oke, kita lanjut Kita ke Pura itu Jalan-jalan menuju Pura Saya juga penasaran Sana itu Isinya apa sih Ini jalannya pelan-pelan Soalnya pasirnya Lumayan tebal Kita pakai motor handbag ini Juga agak susah Dan saya juga Enggak kebiasaan Nah, ini adalah Jeep Per-d-se 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 Nah, ini kita sudah ada Di dekatnya Pura Ini kita Salat jalan ini Jadi ada Kawah besar ini Kalau mau ke sana Jadi tidak bisa Jadi saya Videokan dari jauh Seperti ini Puranya Ini Ini Apuranya Biasanya Rame Kalau ada acara Keagamaan Dulu saya Dulu saya Pernah kesini Waktu ada acara Kasodo Kalau gak salah dulu Terus Terus Kami bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa komen juga Kalau Kalian pernah kesini Dan pengalaman anda Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton